Pertanyaan pertama, Kenapa Anda percaya itu hal yang benar? Dan yang terakhir, apa yang berbeda? Maksud saya, perbedaan nyata apa yang terjadi di hidup Anda, cara hidup Anda, harapan Anda, mimpi Anda. Bagaimana Anda menjawab empat pertanyaan itu? Akan sangat menentukan kualitas hidup Anda di dunia ini. Dan masa depan hidup Anda setelah Anda meninggal. Terlepas dari kepercayaan Anda atau latar belakang Anda. Saya bisa bilang bahwa orang yang sangat berpengaruh yang pernah hidup di dunia ini dan yang pernah berjalan di planet ini adalah Yesus Kristus. Apakah dia hanya seorang nabi besar? Atau apakah dia keilahian zaman baru? Atau apakah dia seorang pembuat mukzizat atau hanya seorang guru rohani yang hebat? Itu adalah beberapa pandangan tentang Yesus. Atau apakah dia lah Mesias, anak Allah, penyelamat dunia, pendiri kekristenan. Ini yang ingin saya bagikan. Terlepas dari mana asal orang-orang? Dari semua spektrum yang mereka pikirkan tentang Yesus. Hidupnya dan ajarannya adalah pusat yang lebih dari sekedar perdebatan lebih dari kontroversi seni dan pengabdian. Dia adalah pusat dari sejarah manusia. Setiap kali Anda menuliskan tanggal, Anda sedang bersaksi dengan seluruh dunia bahwa sejarah umat manusia adalah tahun sebelum masehi dan tahun masehi. Dan ini, inilah yang saya pelajari. Sekitar 82 persen dari semua kita orang Kristen, bukan yang di luar gereja. Sebanyak 82 persen orang-orang Kristen hanya membaca Alkitab secara nasional di Amerika saat kita datang ke gereja. Jadi yang saya ketahui kebanyakan orang Kristen, pandangan tentang siapa Yesus, umumnya datang dari apa yang orang katakan, atau apa yang kita dengar, atau apa kata keluarga kita, atau apa yang kita dengar dari radio, atau dari beberapa buku yang menceritakan tentang Yesus. Tapi ini masalahnya. Kebanyakan orang, bahkan pengikut Kristus, belum berkata secara pribadi, buat saya, saya akan mencari bukti dan saya akan memeriksa penelitiannya dari dokumen asli perjanjian baru untuk mengetahui siapa dia. Siapa dia untuk saya? Ya, mengapa saya mempercayainya dan perbedaan apa yang terjadi? Itulah yang akan kita lakukan dalam perjalanan kita. Dan kita akan melakukan perjalanan ini dan akan sangat menyenangkan. Saya mau beritahu Anda saat Anda menemukan siapa dia sebenarnya, seberapa besar dia peduli kepada Anda, dan seberapa nyata dia ingin berada di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu akan membuat perbedaan yang besar. Jadi, apakah Anda siap? Ada beberapa catatan Anda bisa mengeluarkannya. Anda bisa membukanya. Sementara itu, saya akan melakukan ini. Dan karena kita membuat dorongan di tahun ini, supaya kita memakai Alkitab kita dan membawa Alkitab kita, siapa di sini yang tidak mempunyai Alkitab? Bisakah Anda mengangkat tangan? Angkat tangan? Jangan malu, jangan malu. Anda tidak melakukan kesalahan. Ini bukan untuk diteritawakan. Betul? Bukan seperti itu. Saya mau memberi Anda hadiah. Apakah Anda siap? Kalau Anda tidak punya, ini ada buku kecil. Buku ini adalah Injil, Yohanes. Dan sebentar lagi kita akan membahasnya. Jadi, angkat tangan Anda. Saya akan berikan.